Hai baik ini saya coba ulangi lagi di untuk blokir berdasarkan subnet di general tab general ini anda pilih yang forward di sos addressnya ini anda pilih yang subnet yang mau di blokir ini contoh 50.0 sesuaikan dengan sampai tanda masing-masing dia terus yang protokolnya kita kita pilih yang DCP jadi supportnya kita pilih 80, 443 terus actionnya kita pilih yang drop ya kalau sudah klik play ya klik play terus klik comment kasih keterangan blokir internet berdasarkan subnet Oke Oke kalau udah akhir seperti ini pastikan di sini noloknya jalan ya untuk paketnya jalan kalau sudah sekarang kita coba buka web ini misalkan saya tutup dulu ya web misalkan detik.com ya ini lihat dia nggak bisa buka ya soalnya dia kena rule ini ya ini kan sampenya 50 ya kalau ini misalkan ini kita berikan maka nanti akan muncul error ya kita coba situs yang lain misalkan mikrotik.com oke kita lihat nah ini juga nggak bisa terbuka soalnya ke blokir sama ini ya ya ini saya coba ini saya stop stop ini juga saya stop stop sekarang ini coba saya disable ya saya coba disable klik kanan disable atau ctrl D ya atau ini di klik di beli anda klik tanda silang ini klik kalau sudah sudah sekarang kita coba lagi detik kita enter oke buka karena mikrotik kita enter ya yang buka kiri ya yang berikut ini adalah cara untuk memblokir internet berdasarkan subnet ya berdasarkan subnet ini kalau saya aktifkan lagi enable supply oke maka kalau kita coba lagi misalkan ditutup ini kita tutup kita buka lagi misalkan detik.com ya terus mikrotik.com mikrotik.com nah dia akan nggak bisa lagi gitu ya oke sekarang kita coba belajar untuk setting blokir internet berdasarkan subnet tapi menggunakan tanda negasi atau kebalikan ya caranya seperti ini misalkan ini kan kalau kalau ada subnet yang melewati forward ini melewati ya yang melalui yang melalui router maka dia akan di drop gitu ya kalau dia mengakses protokol tcp portnya 80.4.3 kalau subnet ini kalau ini saya aktifkan saya enable ya ini saya enable saya klik ok anda lihat di sini sudah aktif warna hitam gitu ya oke terus saya coba lagi membuka situs misalkan detik.com nah seperti ini maka di sini loading nggak akan mau gitu ya saya stop dulu oke kalau di sini misalkan Anda kalau misalkan tujuannya berlainan atau berlawanan maka ini di checklist ya dicentang di klik satu kali aja klik kiri satu kali ini not artinya ya ini artinya selain network ini nggak akan bisa barangkali Anda ingin membuat pengecualian kalau network ini bisa full akses internet pak selain network ini nggak akan bisa Pak misalkan bisa atau juga eh kasus yang kedua gini kalau antara jam 7 sampai jam 12 kalau network ini full akses bisa internetan selain network ini nggak akan bisa gitu bisa juga seperti itu lihat kebutuhan Anda nanti ini contoh ini tinggal dikasih tanda seru gini atau di klik itu aja klik apply oke maka nanti selain network ini nggak akan bisa internetan selain network ini akan di-drop kalau network ini nggak di-drop saya buktikan detik ini saya enter atau reload refresh gitu maka bisa dia Hai nah ini kalau saya pindah ke yang 30 ini yang ini tadi ini tadi kan kalau kita lihat di IP DHCP server ini kan merah ya ter tiga sekarang saya pindah mas biasanya ini langsung putus ya ini saya pindah ke Hai ntar ini nyala ini biasanya putus ya seperti ini putus nggak apa-apa biarin aja kita lihat networknya dulu Klik Kanan status detail jangan hanya lihat di sini ya ini kan statusnya akan connect internet statusnya aja tapi Anda lihat di IP addressnya detail ini udah berubah kan 1726 kalau Anda lihat lagi di Winbox reconnect reconnect Anda lihat lagi di sini sekarang ini yang merah soalnya nggak ada kabelnya nancep di atas dua nggak ada nah disini aturannya ini tadi selain network ini akan di-drop ke internetnya lebih drop sekarang kita buktikan bisa tutup Mas saya akan buka detik lagi di sini detik.com dengan hanya memindah portnya aja memindah kabelnya aja sekarang dia akan loading nggak akan bisa saya coba apalagi fitur lain misalkan teknologi yang free course atau mordox ini dia akan loading nggak akan bisa internetan soalnya aturannya ada seperti itu seperti ini tapi mohon maaf ini kalau sampai hilangkan saya stop ini saya stop lagi tanda seruna aja hilangkan ini hilangkan maka ini ini artinya network ini nggak akan bisa internetan kalau ada ininya selain network ini gitu ya ini coba ya ini saya hilangkan gini klik apply oke udah sekali ini bisa internetan kita lihat lagi detik enter terus tab baru murdoxcruise.com bisa internetan juga ya ini contoh ya oke ini fungsi dari tombol ini negasi tadi ini fungsi dari tombol negasi untuk perlawanan tadi gitu ya oke sekarang kita coba belajar cara blokir internet berdasarkan IP ya langkah yang pertama di ethernetnya ini anda klik kanan ya ini nih langkah pertama gini ya sorry winair ncpa dcpl nanti buka Windows seperti ini ya ini sudah ngerekam ini ya oke sudah ngerekam terus klik kanan linkernya ini ingat yang virtual bookingnya dimatikan dulu yang linkernya di matikan linkernya ini ini yang nyambung pakai kabel ini klik kanan properties anda pilih IPv4 internet protokol versi 4 kita cari internet protokol versi 4 double klik anda isi IP ingat ya networknya sesuaikan absen anda ya ini tiap siswa beda-beda soalnya di lab ini networknya sudah di VLAN berarti nanti sesuaikan sama yang anda dapatkan berapa gitu ya seperti ini kalau sudah seperti ini klik oke oke pastikan anda bisa nge-ping ke gatewaynya tadi kan gatewaynya kalau kita lihat disini status detail ini kan gatewaynya 50.1 nge-ping gateway harus replay nge-ping DNS harus replay kita coba buka command prompt ini CLS ping kita ping ke gateway 192.168.50.1 oke replay kita ping ke DNS nya 8844 harus replay oke replay kalau udah replay sekarang kita coba masuk ke Winbox nah ini kita klik connect sekarang kita coba blokir berdasarkan IP contoh saya dapat laporan dari tim IT yang lain bahwasanya siswa bahwasanya ada PC dengan alamat 192.168.50.10 dia sukanya satu nge-cut temannya pake netcard atau ada kasus misalkan ada klien yang seringnya kalau jam kerja download dan sedangkan atau streamingan atau Facebookan atau sosmed ya dapat laporan dari karyawan yang lain terus bahwasanya minta atau bahwasanya minta diblogir supaya dia nggak bisa internetan itu pada jam-jam tertentu misalkan tinggal di kolaborasi ini sama settingan Anda tadi contoh ada siswa kalau kita lihat di sini IP saya tadi kan IP config IP saya tadi kan ini 5010 ini saya blokir nggak bisa internetan ingat saya pingin selain IP ini bisa internetan kalau IP ini nggak bisa internetan caranya seperti ini klik IP firewall ini kayak kominfo firewall tapi ingat ya ini ini hanya berlaku di jaringan di bawah router Anda oke caranya gini mas add ya nanti hasilnya kita taruh di sini kita taruh di sini ya di sini ini berdasarkan IP ya ini ingat jaringan apa kata isi netting apa kata adminnya ya bisa net admin bisa sis admin kita pilih forward source addressnya kita masukkan IPnya klien yang mau kita blokir ingat nggak pakai slash 192.168 jangan sampai keliru memasukkannya 50 titik harus sesuai supaya nggak salah orang gitu ya 50.10 nggak usah slash kalau slash khusus untuk subnet Anda pilih IPnya klien yang mau anda blokir ya kalau sudah ini sama aja yang di sini tcp ini sama aja ini 80 sama 443 sama aja yang bedanya di sini aja kalau anda pingin dia nggak bisa internetan selama beberapa jam atau selama hari-hari tertentu ya anda setting di ekstra di sini di timenya ini gitu tapi kalau enggak Pak dia nggak bisa internetan kapanpun saya hukum saya kapan saya denda selama 1 minggu bisa internetan dia umur nggak usah anda setting timenya maka dia selama rule ini masih aktif masih jalan dia nggak bisa internetan khusus untuk IP ini kecuali dia tahu kelemahannya misalkan bahwa ternyata dia blokir adminnya blokir bersama IP maka IPnya tak ganti bisa nggak tahu kelemahannya loh ya setiap keamanan ada kelemahannya yang memang sih next ini contoh aja tapi inget kalau anda sudah paham jangan disalah gunakan nanti disalah gunakan ya jangan ya next ini kita klik action kita drop berarti ini nggak bisa internetan hanya untuk IP ini kita buktikan kita drop ya klik play Oke ini sudah aktif anda lihat ini sudah aktif ini kita kasih komentar ctrl-m atau klik kanan komen blokir nanti anda kalau kecepatan lihat di video saya lah blokir internet internet berdasarkan jam eh sorry IP address oke klik enter klik enter tekan enter atau klik oke kalau sudah seperti ini ini udah jalan mas soalnya ini IP-nya laptop ini itu tadi sekarang kalau nge-pink bisa maksudnya nggak bisa hanya ini mas 8443 untuk browsing lah nge-pink bisa mohon maaf saya cobain nge-pink ke mana ya Google lah masih bisa kayak seperti tadi masih bisa kecuali anda blokir pisan di CMP ini maka nggak bisa ya deh sekarang kita coba lagi browsing sini kita buka situs misalkan detik aja lagi gampang ya dia akan loading terus seperti ini dia loading terus disini rulenya jalan mas ini buktinya dia jalan terus angkanya jalan terus itu ya tapi mohon maaf ini kalau saya ganti IP-nya ini kelemahannya ya kita belajar security ini kelemahannya kalau orangnya tahu dia akan nyoba-nyoba ini namanya orang pengen bisa internetan dia akan coba nyoba ya kayak orang misalkan ada situ di blokir sama internet positif itu dia akan berusaha ya pecaran nge-vpnge proksi macem-macem lah jadi ambisi pada ya ini misalkan ada orangnya nyoba Wah dicoba paling kelemahnya nggak ingin baik gitu dicoba sama orangnya diganti selama IP-nya belum digunakan orang lain dia masih bisa buka-buka gitu ya misalkan contoh ini tak ganti 11 tadi kan aturannya hanya untuk yang 10-an dari 11 hostname hostidnya klik oke oke maka sekarang dia bisa internetan kita coba ini kan detik ya enter dia bisa soalnya dia blokirnya berdasarkan IP ingat tergantung sopusing nyeting sopusing bobol keamanan itu tergantung tiga sopusing nyeting sopusing bobol sama sarana prasarana kalau yang nyeting kalah pinter kalah pengalaman sama yang bobol ya ke bobol Pak saya nggak bisa bobol situsnya BCA soalnya sama yang kalah pinter musuh adminnya BCA Pak saya bisa bobol warcop saya bisa bobol hotspotnya warnet soalnya itu itu berarti adminnya warnet kalah pinter musuh sampean ya oke itu salah satu kelemahannya kalau kita blokir berdasarkan IP ya ini saya re-connect lagi mas ini hanya berlaku untuk IP yang 50.10 ya sekarang kita coba belajar blokir berdasarkan address list caranya seperti ini ini anda klik ya IP firewall address list add ini ya di klik add kasih nama misalkan hacker namanya terserang anda ya pengkhianat atau hacker atau siapalah ya intruder attacker gitu ya disini dimasukkan disini dimasukkan IP nya dia dimasukkan misalkan yang mau kita blokir 192.168.50.10 dia misalkan ganggu klik apply kalau anda hafal namanya kasih nama ya kalau nggak kalau nggak usah lah misalkan ini IP nya ihya ini contoh aja terus lagi di copy masih di copy ini diganti 11 apply IP nya ulum copy lagi mas copy hacker lagi ini 12 berarti yang 10 11 12 gak bisa internetan supply copy IP nya Udin berarti ihya ulum Udin ya oke 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 berarti ada ya ini di dalam semuanya nih ihya ulum Udin ini anggotanya hacker misalkan ini contoh aja kalimatnya terserah sampaian anda kan adminnya terserah oke kalau sudah kerjanya sis admin atau net admin ya cuma nyeting-nyeting gini gitu ya anda harus bisa nyeting harus bisa jagani kalau ada hacker hacker atau cracker tadi jaringan anda itu tergantung adminnya tergantung sampaian aman nggaknya jaringan tergantung si nyeting gitu ya kalau anda semakin pintar semakin pengalaman insya Allah semakin aman next kalau sudah sekarang kita masuk ke filter rule ini masih ngerekam kan oke masih filter rule yang disini tadi blokir internet berdasarkan IP address saya double klik mas saya double klik source addressnya ini sorry ini saya copy dulu ya saya copy yang lama ini terkmatikan dulu seperti ini mati oke ini saya tutup oke sekarang ini sama aja seperti ini forward ini nya saya hancurkan nah ini ini sama aja forward TCP 88 advent disini anda pilih yang ini source address list tadi kan anda buat address list namanya hacker kan kita lihat di source address berarti kita pilih ini klik disini ada pilihan mas hacker atau penjahat hacker lah ini artinya gini kalau ada sumbernya nih kalau ada IP dari hacker ini yang melewati forward router tujuannya ke protokol TCP port nya 884 maka akan di drop ingat ya advent nya ini kita pilih hacker hacker ini kalau anda sudah membuat di address list gitu ya oke klik apply oke atau anda kasih jam juga bisa terserah anda tergantung kreativitas anda klik apply oke nah ini sudah aktif ya sekarang kita coba lihat IP saya IP saya disini klik kanan status IP nya adalah 11 dia tempat hacker tadi kan gak akan bisa dia gak akan bisa internetan ya kalau nge-ping bisa ya kita coba lah ya ping ke Google masih bisa sekarang dia internetan ini saya tutup dulu daripada fitnah disini saya ketik gini detik lagi lah ya detik.com enter kita lihat dia loading buka situs lain misalkan marketplace dia buka sering kalau marketplace gak bisa ya Wikipedia gak akan bisa loading terus situs lain misalkan dia buka teknologi yang mana ya yang GSM Arena HP-HP itu ya gak akan bisa soalnya dia masuk ke hacker tadi masuk ke anggotanya hacker Pak Ihyak disini gak muncul hackernya tadi supaya muncul mas ini kolomnya bisa anda sesuaikan mas kolomnya gak perlu gak usah ditampilkan caranya gini mas contoh ini kan di address-addressnya gak perlu kan disini kan gak ada kan kosong semua kan ini kan maka dihilangkan caranya disini ada segitiga bawah mas ini di klik so ini anda hilangkan yang di address-addressnya kolomnya bisa anda atur yang mana yang dimunculkan yang mana yang gak dimunculkan terserah anda lihat kebutuhan anda klik dihilangkan tadi kan kita nyeting di advent itu kan di source address list ya pingin kita munculkan caranya gini segitiga ini di klik mas so kolom kita cari disini show address list ya show address list yang mana ya ini kan ya ini muncul ini sorry sorry kok tampak dihilangkan ini show address list di klik mas nah ini ada hacker gitu ini gak bisa internetan gak akan bisa internetan seperti ini nasibnya masih meng-loading balik balik terus supaya bisa gimana kita pakai IP selain itu tadi tadi kan 10.11.12 kita ambil yang misalnya 9 ini kita ganti gitu aja mas ingat ya tetep semuanya itu ada kelemahannya gak ada sistem yang aman not system safe gak ada sistem yang aman ya properties semuanya ada kelemahannya klik ini misalnya kita ganti 9 tadi kan antara yang yang bisa dipakai kan antara 2 sampai 14 9 lah oke oke kan kita refresh gitu aja mas ini refresh f5 reload bentar reload reload gitu ya f5 reload refresh gitu sudah bisa jadi dia gak termasuk ke hacker yang hacker tadi kan cuma ini mas ini reconnect mas saya masuk ke address list ini yang hackernya ini namanya ini terserah sampai gak harus hacker oke baik demikianlah cara memblokir internet berdasarkan IP address berdasarkan subnet dan berdasarkan address list semoga bermanfaat untuk yang lain kita lihat di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lihat oke baik berikut ini adalah cara blokir internet berdasarkan address list berdasarkan IP address serta berdasarkan subnet jika ada yang belum paham silahkan hubungi saya atau guru anda masing-masing semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih